Seorang pria positif COVID-19 meninggal di rumah kos di Tasik Malaya, Jawa Barat. Polisi menyesalkan sikap pemilik rumah kos yang tidak menginformasikan kepada Satgas COVID-19 bahwa ada penghuni kos yang menjalani isolasi mandiri. Warga Gampung Paledang digegerkan kematian AL. Pria 47 tahun di rumah kos di Kecamatan Tawang, Tasik Malaya, Jawa Barat. Warga Serpong Tangerang Selatan meninggal saat melakukan isolasi mandiri karena COVID-19 sejak selasa lalu. Johnson pengantar makanan untuk AL Curiga lantaran AL tidak mengambil makanan di pintu kamar kos dan tidak bisa dihubungi sejak Sabtu lalu. Kakaknya yang di Bandung telepon, Pak ada koordinasi nggak? Ada siang, tapi sore kemalam udah nggak ada. Pak tolong dicek dah. Langsung jam 6 itu, jam 6.30 saya sampai sini. Saya panggil-panggil kan, palet, palet. Si ibu nyawut dari belakang. Pas di belakang itu. Pak, nggak ada gerakan dari tadi. Coba dilihat aja, kosnya yang mana bu? Yang itu, dikunci nggak? Enggak. Rambil kunci motor saya lihat, udah. Polisi menyesalkan sikap pemilik rumah kos yang tidak menginformasikan keberatan AL melakukan isolasi mandiri kepada petugas Satgas COVID-19. Meminta isolasi di salah satu kosan dan memberi tahu kepada pemilik kosan. Namun, pemilik kosan kurang berkomunikasi dengan pemerintahan RPRW setempat, sehingga tidak terpantau. Kejadian ini sangat disayangkan. Namun, demikian ini menjadi contoh bagi semua untuk selalu mantau ke setiap kos-kosan atau tempat-tempat yang menjadikan isolasi mandiri. Jenazah AL dievakuasi petugas berpakaian APD lengkap ke RSUD Dr. Soekarjo untuk pemulasaraan sesuai protokol COVID-19. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Jawa Riono, belaporkan.